Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani Alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua Teman-teman juga mungkin masih ingat Kemarin kita taburkan media tanam ini Dengan sarang rayap Nah saat ini admin akan share ke teman-teman semua Karena sarang rayap itu tidak kita taburkan kesini semua Maka admin akan bagikan dikemanakan sih sisanya Nah teman-teman Sisanya admin Untuk memperbanyak jakabah Memang bukan kali pertama ini Admin memperbanyak jakabah itu Dengan sarang rayap Tapi admin akan tunjukkan ke teman-teman semua Supaya teman-teman juga tahu Kecepatan dari jakabah Yang dicampur dengan sarang rayap Karena sarang rayap juga Ada karbohidratnya Oke sahabat Tani Untuk mengetahui sarang rayap seperti apa Nutrisinya yang ada pada sarang rayap Kita saksikan dulu video berikut ini Selamat menyaksikan Rayap M. Gilfushagen merupakan komponen penting Dalam memodifikasi beragam mineral dari tanah di sekitarnya Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdapat perbedaan nyata antara komposisi mineral tanah Dalam sarang rayap M. Gilfushagen Dengan mineral tanah di sekitar sarang Hasil penelitian menunjukkan kandungan bahan organik Dalam bangunan sarang menghasilkan sebesar 98,33% Dan padatannya 1,67% Padatan ini terdiri dari karbohidrat sebesar 3,16% Abu 4,19% Lemak 23,95% Protein sebesar 39,52% Dan sisanya 29,18% Berupa mineral-mineral Oke sahabat Tani Terima kasih sudah menyimak video tadi Sekarang admin akan bagikan ke teman-teman semua Seperti apa Jakaba perbanyakan admin Kemarin sore ya Jam 5 dan saat ini jam 2 sore hari Artinya baru 20 jam Dari perbanyakan Kita akan lihat perkembangannya Bersama-sama Selamat menyaksikan Oke sahabat Tani Perbanyakan jakabanya Admin taruh disini Di bak berwarna hitam itu Dan admin Kemarin sore Sudah panen Jakabanya ya Sudah dipanen Dan ampasnya juga sudah admin taruh Pada plastik ini sahabat ya Memang admin biasanya membuat jakaba Seperti ini sahabat ya Kita ada juga bagian akar-akar dan tanah-tanah Maka Jakaba kita ada ampasnya ya Ada tanahnya Nah sahabat Tani Untuk ampasnya admin Taruh di plastik ini Sebagai tambahan pupuk kompos Nantinya ketika kita sudah Perlu pupuk kompos Sahabat ya Nah sahabat Tani Untuk bentuknya Seperti apa Sahabat Tani Kita Saksikan bersama-sama Saksikan bersama-sama Nah ini sahabat Tani Ini jakaba baru 20 jam Umurnya sahabat ya Bisa teman-teman lihat ya Ini jakaba 20 jam Sudah mulai tumbuh sahabat Yuk kita dekati sahabat Supaya lebih jelas lagi Nah sahabat Nah sahabat Nah sahabat Ini jakaba Baru ya Baru 20 jam Sudah tumbuh sahabat Ini baru kemarin Kita bikinnya Ini 24 jam aja Belum sampai sahabat ya Tapi jakabannya sudah Pada tumbuh sahabat Nah ini Sudah pada tumbuh Pada Media Sarang rayap Sahabat ya Nah seperti ini Oke sahabat Mungkin bagi teman-teman yang Cerdas Dan rasa ingin taunya Tinggi Apa saja Media disini Apakah hanya Sarang rayap Nah Kita akan Saksikan bersama-sama Cara Pembuatan Jakaba Di media ini Sahabat ya Nah sahabat Untuk yang pertama Tentu Admin Parin dulu Ini jakabannya ya Ini jakaba Yang sudah lama Kita panen Kita taruh di plastik Ampasnya Dan cairannya Kita campur bersama Asam amino Ya Kita Taruh di Wadah yang berbeda Nah sahabat Untuk yang pertama Admin Masukkan Air kelapa Kesini Sahabat ya Jadi Admin Dalam Memperbanyak Jakaba ini Tidak dengan Air cucian beras Sahabat Hanya dengan Air kelapa Untuk airnya Sahabat ya Tidak juga dengan Air kolam ya Jadi kita hanya Menggunakan air kelapa Kenapa pakai air kelapa Min Air kelapa Itu Ada karbohidratnya Teman-teman ya Dan juga Air kelapa Ada Asam nitratnya Sahabat ya Jadi Air kelapa Sebetulnya Sudah lebih Dari cukup Menggantikan Air cucian beras Sahabat ya Nah itu Untuk bahan Yang pertama Yaitu Air kelapa Sahabat ya Nah Karena Sarang rayap Juga ada Karbohidratnya Maka Admin Taburkan Sisa sarang rayap Kemarin Kesini Sahabat ya Dan ini Bukan Kali pertama Admin Memperbanyak Jakaba Dengan Sarang rayap Sahabat ya Admin Sudah sering Memperbanyak Jakaba Dengan sarang rayap Dan Faktanya Seperti inilah 20 jam Sudah Tumbuh Jakaba Sahabat ya Selamat menikmati 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 ini untuk tutupnya tidak diikat ya tidak menggunakan kain hanya ditutup menggunakan tampah seperti ini saja dan kainnya cuma ditaruh di atas tampah ini sahabat ya supaya tidak terkena sinar matahari langsung aja supaya lebih cepat pertumbuhannya dan bisa kita lihat sahabat ya ini sudah ada warna putih seperti ini ini cikal bakal tumbuh jakabah sahabat nah ini udah udah pada putih semua sahabat ya nanti ini penuh sahabat nanti ini penuh dengan jakabah setelah beberapa hari nah kalau teman-teman punya jakabah perbanyakan seperti ini apakah ini harus menunggu satu bulan tidak sahabat ya ini satu minggu sudah bisa digunakan karena satu minggu nanti ini sudah penuh jakabah sini ya ini 20 jam aja sudah seperti ini gimana mau satu minggu ya kalau satu minggu jelas sudah jadi semua ya sudah tumbuh semua apalagi 15 hari nah jadi ini merupakan rujukan bagi teman-teman kalau pengen punya jakabah simpel bisa tambahkan dengan sarang rayap dan air kelapa jadi teman-teman 15 hari minggu sekali atau seminggu sekali panen jakabah ya panen air jakabah Oke sahabat Tani selain dari segi cara pembuatannya lebih cepat ya air jakabah kita nanti ini ini lebih bagus sahabat ya karena air jakabah ini sudah mengandung nitrogen sudah jelas ada ya kalium juga ada pada air kelapa ya dan tentu pospat juga ada ya karena kita menggunakan sarang rayap sahabat ya Nah sahabat Tani selain itu ini juga jakabah yang berfungsi sebagai penangkal pusarium sahabat ya karena ada bakteri dari sarang rayap itu yang sifatnya antibiotik sahabat ya Nah jadi teman-teman beruntung sekali menemukan video ini dengan membuat jakabah sarang rayap maka tanaman teman-teman akan terlindungi dari serangan penyakit Oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga video ini menginspirasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau rayap M Gilfushagen merupakan komponen penting dalam memodifikasi beragam mineral dari tanah di sekitarnya hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nyata antara komposisi mineral tanah dalam sarang rayap M Gilfushagen dengan mineral tanah di sekitar sarang hasil penelitian menunjukkan kandungan bahan organik dalam bangunan sarang menghasilkan sebesar 98,33 persen dan padatannya 1,67 persen padatan ini terdiri dari karbohidrat sebesar 3,16 persen abu 4,19 persen lemak 23,95 persen protein sebesar 39,52 persen dan sisanya 29,18 persen berupa mineral-mineral selamat menikmati selamat menikmati